Sejumlah tokoh politik Indonesia silih berganti bertemu pengurus besar Nahdlatul Ulama, tak terkecuali Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo yang mengunjungi kantor PBNU di Kramatraya Rabu Siang. Joko Widodo mengatakan pertemuan tertutup ini untuk membicarakan munas PBNU Mei mendatang. Ia diminta menggantikan Presiden SBY untuk membuka munas yang berlangsung di Jakarta. Ia membantah adanya pembicaraan mengenai pemilu Presiden. Kantor PBNU beberapa bulan terakhir kerap ditadatangi para politisi yang telah mendeklarasikan diri sebagai calon Presiden. Seperti Ketua Dewan Pembina Partai Gerindra Prabu Subianto dan dua peserta Konvensi Capres Partai Demokrat Dino Patijalal dan Gita Wirjawan.